Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman Pandemic Talks. Kita ketemu lagi di seri kedua atau session kedua dengan juru vaksin kita, Dr. Dirga Sakti Rambe, spesialisnya di dalam. Kali ini kita mau bicara tentang vaksin yang sudah akan disuntikkan. Karena kan hari ini tadi Pak Jokowi sudah disuntik. Dan besok kemungkinan akan dimulai untuk masyarakat terutama yang populasi prioritas, termasuk tenaga kesehatan, Dr. Dirga. Sekarang mungkin yang mau saya tanyakan juga untuk informasi teman-teman, ini kan Sinovac juga kemarin mengumumkan kalau efikasi dari vaksin ini di Indonesia itu 65,3 persen. Dan ini banyak dok yang meributkan angka ini. Karena mungkin terbiasa dengan kalau kita ujian, angka A itu adalah di atas 80 ya dok ya. Tapi apakah itu berlaku juga untuk vaksin? Kalau dari 65,3 persen dok? Iya, terlinggar teman-teman semua. Assalamualaikum. Jadi memang betul ya, kita kalau dengar angka 63 itu kok kayaknya kalau ujian itu hampir nggak lulus gitu ya. Jadi gini, bagaimana cara mengartikan angka ini? Jadi artinya orang-orang yang divaksinasi itu memiliki kemungkinan hampir tiga kali lebih rendah. Hampir tiga kali lebih rendah untuk mengalami COVID yang bergejala. Dan bahkan untuk mengalami COVID yang berat sampai kematian itu lebih rendah lagi kemungkinannya. Nah, sekarang kita bawa. Kita dalam konteks situasi pandemi yang sekarang, hari ini berapa tembus kasus? 11 ribu ya, kasus baru ya. Luar biasa tidak terkendali. Oleh karena itu justru pada saat seperti ini, sudah kita gunakan vaksin apapun yang lebih dulu tersedia. Memang kita tahu bahwa ini efekasinya tidak setinggi yang kita harapkan, tetapi dengan efekasi 63 persen itu, itu dampaknya sangat terasa dalam situasi seperti ini dok, nilgar. Ya, bukan berarti vaksin dengan efekasi yang lebih rendah itu lebih jelek daripada yang lebih tinggi ya dok? Yang penting kita cari dampaknya ya. Ya, dan ingat WHO kan sudah menetapkan, yang penting di atas 50 persen, dan itu sudah memenuhi syaratnya. Oke, kalau kita bicara efekasi sudah mungkin dari segi keamanan dok, ini juga masih menjadi pertanyaan teman-teman nih. Sebenarnya ini aman atau tidak? Ya, jadi semua vaksin, COVID-19 ya, termasuk yang produksi Sinovac ini, sudah melalui uji klinis tahap 1, tahap 2, dan sekarang tahap 3. Itu satu. Jadi tahapannya itu dilalui. Yang kedua, sekarang sudah dapat Emergency Use Authorization atau EUA dari BPOM. Artinya apa? Soal keamanan dan soal efekasi atau efektivitas itu sudah tidak ada keraguan. Karena kalau tidak aman itu akan terlihat, akan tampak dari uji klinis. Dan BPOM tidak akan mengeluarkan izinnya. Mungkin sekalian untuk efek samping nih dok, nanti untuk setelah vaksinnya, itu pemantauannya seperti apa, dok? Ya, dari uji klinis, terutama yang vaksin Sinovac, kita tahu bahwa memang efek sampingnya itu sangat minimal. Artinya efek samping yang berat itu minimal, hanya 0,1 sampai 1 persen. Dan mayoritas relawan itu merasakan hanya berupa reaksi lokal, nyeri, merah di bekas suntikan, sakit kepala, lemes, demam, itu biasa. Dan itu akan hilang dalam 1-2 hari setelah vaksinasi. Apa yang mesti kita kerjakan? Yang pertama, kalau tadi kita mengalami hal yang saya sebutkan tadi, tidak perlu panik. Itu adalah tanda vaksin yang bekerja. Kita harus ingat bahwa manfaat vaksinasi jauh lebih besar daripada itu. Terus yang kedua, kalau misalkan pegel merah, udah kompres es aja, tempelin es. Kemudian kalau misalkan demam, di atas 3,8 boleh minum paracetamol. Tapi kalau di bawah 3,8 minum air putih yang banyak aja. Itu aja. Tadi berbicara 65 persen, itu apakah artinya masih ada 35 persen orang yang bisa terkena atau terkena COVID? Jadi sebetulnya maknanya bukan seperti itu. Dari situasi yang tadi saya bilang, kalau yang divaksinasi itu 3 kali lebih rendah untuk mengenai COVID yang bergejala. Bukan berarti kalau 65 persen efekasinya yang 65 tidak kena COVID, 35 kena COVID. Jadi tidak seperti itu. Sekali lagi saya ingatkan, vaksin dengan efekasi 65 persen pada situasi seperti sekarang, Betul Ningga dan teman-teman, itu dampaknya luar biasa. Dampaknya akan berpengaruh. Kenapa? Setidak-tidaknya ini akan mengurangi beban. Jadi kan orang yang sakit COVID yang bergejala, apalagi yang sedang, yang berat, yang berat di rumah sakit, itu harapannya akan berkurang dengan vaksinasi ini. Jadi setidak-tidaknya dalam waktu dekat, vaksinasi ini akan mengurangi beban pelayanan tenaga kesehatan di rumah sakit. Oke, setuju. Nah ini mungkin teman-teman juga ingin tahu tentang herd immunity, karena kan kemarin juga waktu Bepom melakukan konferensi pers, juga ada pernyataan mengenai herd immunity. Jadi vaksin ini nantinya akan diharapkan mencapai herd immunity, baru nantinya mungkin kita bisa tidak melakukan fotokol kesehatan lagi. Itu yang perlu ditanyakan, dok. Nah, vaksin ini bagaimana? Ya, tujuan besar dari program vaksinasi adalah herd immunity. Itu tujuan besarnya. Tapi mencapai ke arah sana pasti butuh waktu, butuh proses, dan juga dipengaruhi oleh berapa efekasi vaksinnya. Selama ini kita tahu angka ada 70% mesti tervaksinasi supaya tercapai terimuniti. Tetapi kemarin atau tadi malam, HEO sudah menyatakan herd immunity sangat kecil kemungkinan untuk dicapai pada tahun 2021. Karena kita mesti realistis. Yang kedua, tadi dengan efekasi 65%, maka target penduduk yang divaksinasi harus 100%. Ini kalau kita bicara dalam jangka panjang. Tapi tadi saya tegaskan bahwa setidak-tidaknya ada proteksi pribadi terhadap diri sendiri. Dan nanti semakin banyak orang yang divaksinasi, setidak-tidaknya dalam suatu komunitas, dalam suatu wilayah, itu orang-orang yang sakit COVID bergejala itu berkurang. Sehingga mengurangi beban pelayanan di tenaga kesehatan. Sedangkan untuk ke arah herd immunity memang itu masih butuh waktu. Mungkin satu tahun lebih kira-kira. Mungkin pertanyaan terakhir ini dari saya pribadi. Saya penasaran. Tadi kan dibilang kalau mengurangi resiko COVID bergejala. Dan apakah akan semakin banyak OTG, dok? Dengan vaksinasi sih tidak. Kan vaksin ini, semua vaksin COVID, termasuk produksi Sinovac ini adalah vaksin mati. Artinya mengandung virus yang dimatikan, bukan dilemahkan. Jadi nggak ada ceritanya orang habis divaksinasi, jadi malah sakit COVID, terinfeksi COVID itu. Ini mungkin pertanyaan juga loh, dok. Iya. Jadi makanya orang kalau habis vaksinasi COVID ya biasa saja. Nggak perlu isolasi, nggak perlu apa. Enggak, karena yang disuntikan adalah virus yang mati. Jadi nggak mungkin sakit ya. Jadi tentu tidak akan menambah jumlah OTG. Jadi ya, tenang saja. Iya, dok. Itu banyak sekali yang masih menanyakan. Kalau misalnya itu vaksin dilemahkan, kan suatu saat bisa bangun. Tidak ada vaksin COVID apapun ya, dok. Yang menggunakan virus dilemahkan, setahu saya ya, dok. Betul, tidak ada. Mungkin dari Dr. Dirga, untuk episode kedua ini, apakah ada closing statement untuk kami? Alhamdulillah, ini BPOM sudah mengeluarkan EUA atau izin penggunaan vaksin produksi Sinovac. Nah, saya mengajak teman-teman semua, bila saatnya tiba, artinya Anda sudah diundang atau dipanggil untuk menerima vaksinasi, termasuk juga untuk teman-teman Akes nih ya, ayo segera manfaatkan kesempatan tersebut. Tidak perlu ragu lagi, insya Allah vaksin ini aman dan efektif karena sudah dapat izin dari BPOM ya. Dan jangan terlalu, apa ya tadi, terpaku dengan angka 65, jelek banget. Nungguin yang 95, nungguin yang 100, tidak ya. Tidak seperti itu, karena prinsipnya kita ingin terlindungi sesegera mungkin. Dan tetap vaksinasi penting, tapi 3M itu sebetulnya jauh lebih penting. Oleh karena itu, 3M dan vaksinasi harus dilakukan secara bersamaan agar kita mendapatkan perlindungan yang optimal. Demikian, Dr. Ninggaard. Demikianlah, teman-teman, info singkat kita, tapi semoga bisa menjawab peraguan mengenai efekasi, safety, heart immunity. Yang penting tetap protokol kesehatan dulu ya, dok. Masih beberapa waktu ini sampai entah nanti kapan tercapai heart immunity. Gitu ya, dok ya. Oke. Terima kasih, Dr. Birga Satyrambe, atas waktunya. Mungkin kita akan ketemu di episode berikutnya, berbicara vaksin, bincang vaksin dengan Juro Vaksin Dr. Birga Rambde. Thank you. As-salam. brinda kasih. Vakas halaman. Inga. Terima kasih.